Alasan Kartika Putri bercadar, gak mau dapat pujian yang akan memberatkan di akhirat. Kartika Putri merasa tersentuh dengan ceramah dari istri Habib Umar yang membahas soal kewajiban seorang wanita menutup aurat dengan sempurna. Hal inilah yang menjadi inspirasi Kartika Putri akhirnya memutuskan untuk bercadar demi menyempurnakan ajaran agama Islam. Semua foto yang menampilkan wajahnya di akun Instagram pribadi kini sudah dihapus. Bahkan, Kartika Putri meminta agar netizen tidak lagi membahas soal penampilannya di masa lalu. Dari ceramah yang didengarnya, Kartika Putri merasa terketuk pintu hatinya karena perkataan Syedah Fatimah yang menjawab pertanyaan dari Rasulullah SAW. Salah satu ceramah hubabah istri Habib Umar, Syedah Fatimah menjawab pertanyaan Rasulullah tentang siapa sebaik-baiknya wanita. Beliau menjawab sebaik-baiknya wanita yang tidak melihat laki-laki, yang bukan mahrumnya, dan yang tidak terlihat oleh yang bukan mahrumnya. Tulis Kartika Putri di Instagram story dikutip Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Kartika Putri diketahui mulai berhijrah sejak menikah dengan Habib Usman bin Yahya. Ia mulai menutup aurat hingga akhirnya kini bercadar. Padahal, dulunya sewaktu masih aktif di televisi Kartika Putri juga kerap memakai baju yang terbuka dan ketat. Kini, ia menyadari tidak ada gunanya dilihat oleh orang lain apalagi hanya demi mendapatkan pujian. Menurut Kartika Putri, pujian dari orang lain justru dapat membahayakan karena bisa membuat diri sendiri jadi sombong. Untuk apa juga kita terlihat, mendapatkan pujian, justru pujian bisa membahayakan diri kita. Bisa ain, bisa jadi sombong, bahkan bisa membuat kita terlalu percaya diri sehingga melakukan hal yang tidak Allah ridui bahkan maksiat, kata Kartika Putri. Kartika Putri sejauh ini hanya menunjukkan potret dirinya yang bercadar sebagai foto profil di unggahan Instagramnya. Di situ, ia terlihat mengenakan cadar dan hijab serba hitam yang hanya memperlihatkan bagian matanya saja. Bicara soal pujian, apalagi ia adalah publik figur yang kehidupannya kerap menjadi sorotan, Kartika Putri merasa hal itu tidak akan bisa menyelamatkannya di kehidupan ini. Kartika Putri lantas berpesan agar netizen lebih mengutamakan akhirat dengan cara memperbanyak amal baik semasa hidup di dunia. Pujian dunia tidaklah bisa menyelamatkan kita di dunia malah sebaliknya bisa membuat kita berat di akhirat. Akhirat tidak bisa diulang. Selagi di dunia, lakukan yang baik untuk akhirat. Semoga Allah jaga kita dan kita selalu istiqomah dalam ketakwaan, pungkasnya. Berita selanjutnya, gak ikhlas foto sebelum bercadar diunggah netizen, Kartika Putri, di akhirat saya akan menuntut. Artis Kartika Putri kini semakin mantap berhijrah setelah memutuskan memakai cadar agar lebih sempurna dalam menjalani perintah Allah SWT yang mewajibkan para wanita menutup aurat. Hal ini dibuktikan dengan foto profil terbaru istri Habib Usman bin Yahya itu yang terlihat mengenakan cadar dan hijab serbah hitam. Kartika Putri bahkan sudah menghapus semua foto yang menunjukkan wajah cantiknya di akun pribadi Instagram. Termasuk foto-foto dirinya yang sudah berhijab pun nampak sudah tak ada lagi di akun pribadinya. Namun menjadi versi yang lebih baik bukan hal yang mudah. Kartika Putri mengungkapkan ada saja pihak yang menjadi penghalang baginya mendapatkan pahala dengan cara menyebarkan foto-foto lawasnya lagi. Dunia ini sangat lucu. Ketika manusia yang sudah menutup dirinya di media, menghapus seluruh foto dirinya agar tidak nampak lagi. Malah ada manusia lain yang justru menyebarkannya atas kepentingan duniawi, tulis Kartika Putri di Instagram, dikutip Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Sebagai mana diketahui, media sosial adalah sarana bagi siapapun untuk membuat konten dari ide-ide kreatif. Termasuk, mengunggah foto bahkan mengusik kehidupan para artis, tidak sedikit akun tak bertanggung jawab yang suka menyoroti kehidupan para publik figur di dunia ini. Termasuk Kartika Putri yang sudah lama terkenal bahkan sebelum menikah dengan Habib Usman bin Yahya dan menutup auratnya. Sejak kabar Kartika Putri berhijab mulai diketahui oleh publik, banyak konten di media sosial yang membahas lagi masa lalu sang artis. Bahkan tidak sedikit yang membandingkan penampilan Kartika Putri terdahulu dengan yang sekarang. Mengetahui hal itu, Kartika Putri mengaku kesal karena ia sendiri sudah berusaha menghapus semua foto di akun pribadi tetapi justru ada pihak yang tak menghargai keputusannya. Kartika Putri mengaku tidak akan ikhlas dengan perbuatan tersebut dan akan menuntutnya di akhirat. Saya tidak ridho dunia akhirat atas perbuatan itu. Bisa jadi kelak di akhirat saya akan menuntut perbuatan itu, ujar Kartika Putri. Di sisi lain, meskipun akhirnya bercadar dan memutuskan tidak mau lagi menampilkan dirinya di media sosial, Kartika Putri tidak khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Ia tetap akan menerima endorse atau mempromosikan produk tanpa menunjukkan wajahnya. Kartika Putri yakin bahwa Allah SWT sudah mengatur rezekinya dari manapun sumber yang bisa ia dapatkan. Berita selanjutnya, Kartika Putri tak lagi perlihatkan wajah, suami mohon doa hijrahnya berkah. Kartika Putri tak lagi menunjukkan wajahnya di media sosial. Kartika menghilangkan semua foto yang memperlihatkan wajahnya di media sosial dan mengganti foto profilnya memakai cadar. Soal keputusan Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya sebagai suami bersyukur melihat perubahan yang dilakukan istrinya. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan dan minta doa juga semoga hijrah yang dilakukan Kartika Putri mendapatkan berkah dan keridaan Allah, ucap Habib Usman bin Yahya di kawasan Jakarta Selatan kemarin. Diawali dengan menggunakan hijab dan sekarang Alhamdulillah sudah naik, tingkatkan, sambungnya. Sebagai suami, Habib Usman bin Yahya bahagia apa yang diajarkan bisa diterima Kartika Putri. Saya hanya mengajarkan dan menjelaskan sesuai syariat agama dan Alhamdulillah diimplementasikan dengan baik, dijalankan dengan baik, diikuti dengan baik oleh Kartika Putri, ungkapnya. Habib Usman bin Yahya menceritakan Kartika Putri sudah punya keinginan lama untuk memperbaiki penampilannya. Ketika Kartika Putri berada di fase ini, Habib Usman bin Yahya tinggal memberikan dukungan. Niatnya sudah lama, tersentuhnya Alhamdulillah setelah pulang haji. Sebagai seorang suami, saya sangat dukung dan berterima kasih kepada Allah, dan mungkin ini salah satu doa saya yang dikabulkan oleh Allah, ucap Habib Usman bin Yahya. Berita selanjutnya, usai ibadah haji, Kartika Putri sekarang bercadar, hapus foto di Instagram yang memperlihatkan wajahnya. Artis, Kartika Putri membuat perubahan besar dalam dirinya. Setelah berhijab, kini istri dari Habib Usman bin Yahya ini memutuskan menutup bagian wajahnya dengan menggunakan cadar. Dengan keputusan ini, Kartika Putri pun menghapus foto-foto yang memperlihatkan wajahnya di media sosial. Berdasarkan pantauan Radarsolo.com, di akun pribadi Kartika Putri, Foto yang tersisa adalah foto Kartika Putri saat mengenakan masker atau memakai cadar. Habib Usman bin Yahya membenarkan bahwa sang istri kini sudah bercadar. Istrinya itu memutuskan berubah setelah-setelah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci sekitar dua bulan lalu. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan. Minta doanya juga semoga hijrah yang dilakukan Kartika Putri mendapatkan berkah dan keridaan Allah. Diawali dengan mengenakan hijab dan sekarang naik tingkatan. Ujar Habib Usman bin Yahya di Jakarta, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Dia juga menyatakan, saran untuk menutupi bagian wajah sebenarnya juga. Merupakan saran dari Habib Usman dan diikutinya dengan baik. Alhamdulillah diikuti dengan baik oleh Kartika Putri. Dan Kartika Putri, Allah kasih hidayah besar dan dia menghapus foto-foto media sosial yang memperlihatkan wajahnya, tuturnya. Bukan hanya atas keinginan Habib Usman sendiri. Keputusan bercadar sebenarnya juga datang dari dalam hati Kartika Putri sendiri. Sebenarnya niatnya sudah lama. Cuma dilakukan setelah pulang haji, Allah kasih keberkahan. Saya sangat support dan berterima kasih kepada Allah. Mungkin salah satu doa saya yang diterima, tuturnya. Berita selanjutnya, Kartika Putri pasang profil picture bercadar dan hapus foto yang menampakkan wajahnya. Benarkah saat ini Kartika Putri sudah mengubah penampilannya dengan memakai cadar? Akun Instagram terverifikasi Kartika Putri saat ini jadi sorotan warganet. Diduga istri Habib Usman bin Yahya tersebut mengubah penampilannya dengan memakai cadar? Menurut pantauan Liputan6.com pada selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 pagi, tak banyak lagi foto yang memperlihatkan wajah Kartika Putri di akun Instagram. Mantan bintang Facebookers tersebut mungkin telah menghapus atau mengarsipkan sebagian besar fotonya. Saat ini, di Instagram Kartika Putri hanya terpajang 372 foto saja yang mayoritas menyisakan foto anak-anak serta suami tercinta. Foto Kartika didominasi saat dia mengenakan masker atau cadar. Namun jika di-scroll lebih jauh lagi, masih ada beberapa foto dari bertahun-tahun lalu yang menampakkan kecantikannya. Entah itu luput dari penglihatan saat memperbarui feed Instagram, atau memang sengaja disisakan. Tak hanya itu, Kartika juga mengganti profil picture-nya dengan foto saat dia mengenakan gamis hitam, hijab dan cadar berwarna senadah. Warganet menduga saat ini artis berusia 33 tahun tersebut memang sudah mengubah penampilannya dengan bercadar.